Vesua rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan satu orang pria dengan mengendari mobil ini tengah mencuri semen di sebuah bangunan yang berada di kawasan Gunung Sugi, Kabupaten Lampu Tengah. Dari hasil rekaman video kamera CCTV ini, tim khusus anti-bandi 308 Pores Lampu Tengah langsung melacak pelaku dan melakukan penangkapan. Diketahui pelaku bernama Riki yang merupakan salah satu anggota Satpol PP di lingkungan Kabupaten Lampu Tengah. Saat polisi melakukan penangkapan di kediamannya, pelaku kedapatan memiliki satu paket kecil narkoba jenis sabu yang rencaranya akan ia gunakan. Dari penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil dan pakaian yang dikunakan pelaku pada waktu melakukan pencurian serta satu paket kecil sabu. Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah pelaku, kami lakukan pergeredahan, ternyata di tangan pelaku terdapat narkoba jenis sabu-sabu sebanyak satu paket. Kemudian kami langsung bawa ke kores untuk melakukan penyidikan, dan untuk narkobanya sendiri kami serahkan kepada Satpol PP. Pengakuan dari Oknum 1 PP tersebut bahwa pelaku adalah PNS di Kabupaten Lampu Tengah. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis yakni 363 KUHP dan 112 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Lampu.